Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi adik-adik semua disini kita akan melanjutkan perkuliahan mekanisasi pertanian untuk pertemuan 6 nah pertemuan 6 ini kita akan membahas alat dan mesin pemeliharaan tanaman jadi nanti dari pertemuan ini adik-adik akan mengetahui beberapa alat dan mesin yang dapat digunakan dalam pemeliharaan tanaman nah tentunya adik-adik sudah memahami apa itu pemeliharaan tanaman pemeliharaan tanaman merupakan semua pekerjaan yang dilakukan untuk pemeliharaan tanaman ya sejak tanaman ditanam hingga panen itulah masa pemeliharaan tanaman nah pemeliharaan tanaman ini merupakan salah satu aspek yang memegang peranan penting ya adik-adik dalam tumbuh kembang tanaman terdapat beberapa macam ya dalam pemeliharaan tanaman mulai dari penjarangan pendangiran kemudian penyiangan gulma pemberantasan hama dan penyakit kemudian aerikidasi pemangkasan pemubukan dan lain sebagainya nah tentunya terdapat beberapa alat ya yang dapat digunakan ataupun mesin yang dapat digunakan dalam pemeliharaan tanaman ya misalkan sapi cangkul mesin penyiang gulma mesin penampur pupuk penyemprot dan lain sebagainya nah mesin-mesin tersebut nanti akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini ya atau topik bahasan kali ini seperti itu adik-adik nah disini bisa dilihat ya adik-adik untuk pemeliharaan atau pengelandalian tanaman ini dapat dilakukan secara tiga tahapan ya yang pertama dengan manual kemudian yang kedua secara duniawi dan yang ketiga secara mekanis nah disini ketiga pemeliharaan ini akan kita bahas satu persatu secara detailnya nah untuk yang pertama ini bisa dilihat ya pemeliharaan secara manual nah pemeliharaan secara manual ini merupakan pemeliharaan yang dilakukan dengan tenaga manusia ya sebagai contohnya ya pemeliharaan tanaman secara manual itu mencabut rumput yang menggaku di sekitar tanaman ya nah disini terlihat ya gambar ibu-ibu sudah mencabut rumputnya kemudian bisa juga pemeliharaan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat sederhana seperti cangkul ataupun sapit dan yang lain sebagainya yang lain sebagainya nah kemudian untuk yang kedua itu pemeliharaan secara kimiawi ya di adik nah tentunya pemeliharaan secara kimiawi ini di adik menggunakan bahan kimia ya dalam apa namanya merawat atau memelihara tanaman nah biasanya bahan kimia yang digunakan itu ada dua macam yang pertama itu berbentuk cairan yang digunakan atau diaplikasikan ya dengan alat yang biasa dikenal dengan sprayer ya seperti yang terlihat pada gambar kemudian bahan yang kedua itu dapat berubah padatan nah disini adalah contoh aplikasi penggunaan alat pemupuk ya untuk pemeliharaan secara kimiawi dengan bahan padatan ya d adik nah yang pertama kita akan membahas alat yang digunakan untuk pemeliharaan secara kimiawi dengan bahan berupa cairan ya yang kita sebut alat penyemprot tanaman atau sprayer ya d adik nah sprayer ini merupakan alat atau mesin yang digunakan untuk memecah cairan ataupun larutan tersuspensi menjadi tetesan yang besar ukurannya itu tertentu nah alat penyemprot atau sprayer ini digunakan untuk mengaplikasikan sejumlah bahan kimia aktif pemberantas hama dan penyakit yang terlarut dalam air ya ke obyek semprotnya nah obyek semprotnya ini biasanya berupa daun tangkai ataupun buah sedangkan sasaran semprotnya itu hama dan penyakit seperti itu nah berdasarkan tenaga penggeraknya ya alat penyemprot ini dibagi menjadi dua yang pertama alat penyemprot manual ya yang bisa dilihat disini yang kedua adalah alat penyemprot bermotor ya atau dikenal dengan power sprayer seperti itu nah disini penyemprot manual ini biasanya digunakan oleh petani ya nah petani ini biasanya menggunakan penyemprot manual dengan tipe gendong nah penyemprot tipe gendong ini menghasilkan keluaran ya atau cairan tetesan dengan ukuran putiran yang dihasilkan itu antara 100 hingga 400 digalikan 10 pangkat min 6 cm nah untuk alat penyemprot tipe gendong ini memiliki 3 bagian utama yang pertama adalah tangki cairan ya tangki cairan ini yang populer atau yang umum di pasaran itu ada 2 bentuk yang pertama itu bentuknya bulat panjang atau silinder yang kedua itu bentuknya bulat tipik atau penampang melintang seperti itu nah untuk tangki yang berbentuk bulat panjang itu biasanya terdapat pada penyemprot tipe gendong otomatis kemudian untuk yang tadi bentuk kedua yaitu bentuk bulat pipih atau penampang melintang itu biasanya terdapat di penyemprot tipe gendong semi otomatis nah untuk bagian kedua ini ada pompa pompa juga terdapat dua tipe yang umum dikenal oleh masyarakat yang pertama tipe pompa angin atau pompa cairan dan yang kedua tipe pompa isap ataupun pompa tekan nah di bagian tiga ada bagian penyemprot bagian penyemprot ini terdiri dari selang kemudian laras penyembur dan yang ketiga ada nozzle nah selang ini memiliki panjang penyembur rata-rata sekitar 1 meter dimana salah satu ujungnya itu diberi mur penguat yang ditautkan pada pipa ataupun keran utama dari tangki tersebut sedangkan di ujung lainnya yang terdapat pada pegangan atau handle yang lengkap dengan keran semprot kemudian bagian kedua dari penyemprot ini adalah laras penyembur laras penyembur ini memiliki panjang rata-rata 45-50 cm laras penyemprot ini terbuat dari logam campuran meskipun ada juga yang diberi lapisan krum tujuannya agar di bagian luar itu memiliki warna yang menggelat dan menarik kemudian bagian yang ketiga dari kepala penyemprot atau nozzle ini adalah eh bagian yang ketiga dari penyemprot bagian penyemprot ini adalah kepala penyemprot atau nozzle nah untuk gambar dari penyemprot manual tipe gendong ini bisa dilihat ya digambar disini dimana bagian-bagiannya ini ada nozzle nozzle atau yang dikenal dengan kepala penyemprot kemudian disini ada stick nozzle kemudian disini ada tutup tangki nah disini ada tali gendongnya kemudian ada ini ada tangkinya kemudian ini disebelah sini ada stick pompa disini ada pompa dan disini ada selangnya seperti itu nah dari apa namanya bagian-bagian penyemprot ini atau sprayer ini ada satu bagian yang penting yaitu nozzle 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 ini merupakan bagian sprayer yang menentukan karakteristik semprotan yang dihasilkan yaitu pengeluarannya sudut semprotnya lebar penutupnya pola semprotnya dan pola penyebaran yang dihasilkan nah nozzle ini memiliki beberapa macam desain nah setiap desain itu memiliki tipe butiran cairan yang khas yang dihasilkan dari masing-masing nozzle nah tentunya dalam pemakaian nozzle ini disesuaikan dengan kebutuhannya ya ada 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 pun tipe-tipe nozzle yang ada itu seperti centrifugal nozzle flooding nozzle tooth atomizer rotary atomizer seperti itu ada ada nah kemudian terdapat dua tipe penyemprot berdasarkan jenis pompa yang digunakan yang pertama adalah penyemprot gendong otomatis ya disini bisa dilihat di gambar A kemudian yang kedua penyemprot gendong semi otomatis yang bisa dilihat pada gambar B nah yang membedakan untuk penyemprot gendong otomatis ini menggunakan pompa tipe angin ya tadi kan sudah disampaikan di depan bahwa pompa tipe pompa itu ada dua jenis yang pertama ada pompa angin atau pompa cairan kemudian yang kedua pompa isap di sini bedanya antara yang otomatis dengan semi otomatis itu dimana yang otomatis ini menggunakan pompa angin kemudian yang semi otomatis ini menggunakan pompa isap atau tekan ya di sini bisa dilihat bagaimana cara kerja dari penyemprot gendong otomatis nah dimana setelah cairan atau pesticida dimasukkan ke dalam tabung selanjutnya diisi udara menggunakan kompresor sampai dengan tekanan tertentu ya setelah terisi udara cairan dikeluarkan dengan memutar tuas yang ada di laras penyemprot kemudian cairan yang keluar dari tabung akan bertekanan tinggi karena adanya tekanan udara nah apabila tekanan udara dalam tabung sama dengan tekanan udara di luar maka air tidak dapat keluar lagi nah itulah penyemprot cara kerja dari penyemprot gendong tipe otomatis nah kemudian disini bisa dilihat juga cara kerja penyemprot gendong semi otomatis dimana setelah cairan atau pesticida yang dimasukkan ke dalam tabung kemudian udara dipompakan ke dalam tabung dengan menaik turunkan tuas pompa secara manual 3-5 kali pompa kemudian cairan dikeluarkan dengan memutar tuas yang ada di laras penyemprot nah berikutnya untuk setiap kali penyemprot dan udara dipompakan dengan menaik turunkan tuas pompa yang ada nah selain tadi ya yang pertama kita sudah membahas tipe yang manual kemudian disini ada penyemprot bermotor atau biasa dikena dengan power sprayer sprayer jenis ini menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak pompa yang berfungsi untuk mengeluarkan larutan dalam tangki cara penggunaan motor sprayer ini bervariasi tergantung jenis dan merek yang ada mereknya ada yang digendong di punggung kemudian ditarik dengan kendaraan ada yang diletakkan di antas tanah dan lain sebagainya nah untuk ukuran putiran yang dihasilkan dari penyemprot bermotor ini lebih kecil jika dibandingkan dengan apa namanya dengan yang tadi yang manual yang manual kan tadi 100 sampai 400 sedangkan yang ini ukurannya lebih kecil lagi yaitu 0,1 sampai dengan 30 digali 10 pangkat min 6 cm contohnya ini ada contoh dari penyemprot bermotor ini ada misblower power sprayer dan ada boom sprayer nanti untuk boom sprayer akan kita bahas dari penyemprot tipe bermotor ini memiliki beberapa keuntungan jika kita menggunakan penyemprot bermotor atau power sprayer ini ada pun keuntungan yang kita dapatkan adalah kapasitas sangat luas dengan waktu yang relatif singkat dapat menembus bulma sasaran walaupun sangat lebat dan minim tenaga kerja namun disisai lain saat kita menggunakan penyemprot tipe ini kita memiliki beberapa kelemahan yang pertama harga yang relatif mahal dan biaya pengoperasian yang mahal juga selain itu biaya perawatannya juga mahal kemudian untuk penyemprot tipe ini tidak diayurkan digunakan pada tanaman yang masih mudah karena dikhawatirkan driftnya dapat merusak tanaman selain itu penyemprot tipe bermotor ini harus dirawat secara rutin baik dilakukan servis ataupun penggantian cukup sedang dan lain sebagainya hal inilah yang membuat biayanya itu menjadi mahal dan menjadi kerugian saat kita menggunakan penyemprot tipe ini nah untuk pengabut tipe gendong ini pada dasarnya terdiri atas blower tangki cairan tangki bahan bakar pengatur pengumpanan cairan kepala pengabut saluran penghempus dan rangka gendong nah disini tadi sudah disampaikan salah satu contoh dari penyemprot bermotor adalah boom sprayer nah boom sprayer ini biasanya digunakan untuk lahan-lahan pertanian yang sangat luas dan memiliki banyak nozzle dan cara penggunaannya ini dengan ditarik oleh traktor nah mesin boom sprayer ini merupakan kendaraan penyemprot yang memiliki fleksibilitas produktivitas dan daya jangkau yang luas dengan boom sprayer ini memiliki bobot kosong 1160 kg dan kapasitas tangki yang dimilikinya itu sebesar 500 liter dengan lebar penyemprotan dapat bekerja menjangkau area yang cukup luas boom sprayer ini memiliki kecepatan jalan sekitar 1,58 km per jam di lahan kering dan 1,36 km per jam untuk lahan sawah dengan volume penyemprotan mencapai 1195 hingga 1,279 liter per hektare di lahan kering kemudian jika di lahan sawah ini volume penyemprotannya bisa mencapai 1,449 hingga 1,648 liter per hektare nah untuk konsumsi bahan bakar ini di lahan kering mencapai 3,28 liter per hektare kemudian untuk bahan sawah sekitar 3,37 liter per hektare nah broom sprayer ini memiliki kemampuan manuver yang nyaman dan dapat digunakan untuk menyemprot pesticida fungisida dan herbicida serta melakukan pemupukan cairan jadi sangat bermanfaat atau sangat flag prod apa namanya berguna sekali ya broom sprayer ini seperti itu nah kemudian selain apa namanya sprayer disini alat yang dapat digunakan untuk mengaplikasikan bahan kimia ini ada alat pemupuk ya talsin pemupuk nah pemupukan itu merupakan usaha ya yang dilakukan untuk memasukkan unsur hara ke dalam tanah dengan maksud memberikan atau menambahkan zat tersebut untuk pertumbuhan tanaman agar didapatkan hasil atau produksi yang sesuai dengan harapan nah konstruksi dari alat ataupun mesin penyebar pupuk itu bergantung dari jenis pupuk yang akan diberikan nah kemudian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jenis dan jumlah pupuk yang diberikan yaitu jenis tanaman yang akan dipupuk kemudian sifat fisik dan kimia dari tanahnya itulah yang menjadi faktor yang mempengaruhi jenis dan jumlah pupuk yang digunakan nah pada prinsipnya antara jenis tanam alat penanam dan alat pupuk ini memiliki beberapa persamaan atau prinsip kerjanya nah yang pertama itu adanya pemuka alur kemudian mekanisme penjatuhan pupuk untuk alat pemupuk sedangkan untuk alat penanam ini ada mekanisme penjatuhan benih kemudian ada mekanisme sama-sama ada mekanisme penutupan alur kemudian ada tempat penyimpanan ya untuk pupuk ataupun untuk benih nah beberapa jenis pupuk itu ada yang disebar ya nah untuk beberapa pupuk jenisnya itu ada pupuk organik pupuk putiran dan pupuk kecairan disini kita akan membahas alat pemupukan yang dilakukan dengan sumber tenaga manusia nah untuk yang dilakukan dengan tenaga manusia ini ada dua ya ada yang tradisional dan yang kedua adalah semi mekanis nah disini kita akan membahas dulu yang tradisional ya nah yang tradisional ini dilakukan dengan apa namanya menyebar ya pupuk sampai ke pemutukan tanah menggunakan tangan ya nah biasanya pupuk yang digunakan secara tradisional ini berbentuk putiran kering seperti itu nah caranya pupuk diangkut ke lapang ke lapang ya menggunakan keranjang ataupun karung nah kemudian untuk membenamkan pupuknya ini digunakan dengan cangkul nah kapasitas kerja penyebar pupuk pada tanaman padi 1 orang pria dalam 6 jam per hektare kemudian untuk tanaman jagung ataupun singkong itu sekitar 5 orang pria selama 6 jam per hektare nah selain tradisional ya untuk tadi dengan manusia ini ada yang kedua ada semi mekanis nah alat yang biasanya alat semi mekanis ini biasanya digunakan untuk menyebarkan pupuk yang berbentuk putiran kemudian untuk alat semi mekanis ini tenaganya adalah manusia cara kerjanya itu dengan mendorong alat melalui tangkai pengendali nah kemudian untuk pergerakan pengeluaran pupuknya itu diatur oleh perputaran roda melalui rantai transmisi dan gigi ataupun bel nah dalam operasinya alat ini biasanya dikaitkan dengan alat tanam jadi untuk alat semi mekanis ini bekerja bekerjanya bersama dengan alat tanam nah untuk alat semi mekanis ini dapat menyebarkan pupuk sebanyak 100 kilogram sampai dengan 1400 kilogram setiap hektare dengan jarak alur kurang lebih 30 cm nah ada pun kapasitas dari corong pemasukan atau hopper ya itu sekitar 14 kilogram sampai 30 kilogram kurang lebihnya nah kemudian hasil pengujian yang dilakukan di beberapa daerah transmigrasi ya didapatkan bahwa kapasitas lapang pemupukan itu berkisar antara 12 hingga 13 jam setiap hektarnya untuk lahan kering sedangkan untuk lahan sawah itu sekitar 15 hingga 16 jam untuk setiap hektarnya nah tentunya jika dibandingkan dengan cara tradisional cara ini akan memperoleh hasil yang lebih baik seperti itu nah adik-adik bisa dilihat ya disini ada pemupuk sederhana yang didesign oleh international rice research institute dengan tenaga dorong manusia ya dari gambar ini bisa dilihat ini hopper nya ya untuk nomor satu kemudian ada tutup hopper kemudian ada roda penggerak disini kemudian ada pembuka alur kemudian ada penutup alurnya ya selain pembuka ada penutup nya tentunya kemudian ada tangkai kendali ada apa namanya lubang pengatur hubang outlet kemudian ada tempat pupuk tentunya kemudian ada roll penjatuhan pupuk nah dari bagian-bagian tadi memiliki kegunaan masing-masing ya nah yang pertama untuk tangkai kendali tangkai kendali ini memiliki kegunaan yaitu mengendalikan supaya alat jalannya lurus kemudian untuk jarum memasukkan ini memiliki kegunaan untuk menyalurkan pupuk kemudian untuk roda penggerak berguna untuk memudahkan jalannya alat dan sebagai sumber tenaga pemutar bagian pengatur jatuhnya pupuk kemudian yang keempat ada pengatur penjatuhan pupuk itu bagian yang berguna untuk menentukan jumlah pupuk yang dikeluarkan ataupun dijatuhkan ke atas tanah yang kelima ada pembuka alur pembuka alur ini berfungsi untuk membuka tanah yang akan ditempatkan pupuk dan yang terakhir ada saluran pupuk yaitu bagian yang berguna menyeluruhkan pupuk agar diperoleh ketepatan penjatuhan pupuk di atas tanah selain sumber tenaga manusia disini alur pembuka juga digunakan dengan menggunakan sumber tenaga hewan dimana untuk sumber tenaga hewan ini pupuk padatan banyak digunakan pada tenaga hewan ini jika dibandingkan dengan tenaga manusia tadi pada alat penyebar pupuk tiran biasanya dilengkapi roda dua buah sedangkan untuk pupuk kandang biasanya beroda empat untuk pergerakan alat penyebar pupuk ini berasal dari perputaran rodanya dalam pengoperasiannya biasanya alat dikaitkan dengan alat penanam penyih alat dapat dikendalikan oleh dua atau satu orang alat yang memerlukan dua orang masing-masing orang mengawasi pengeluaran jalannya pupuk atau jalannya ternak ataupun alatnya nah dari alat ini memiliki beberapa bagian yang memiliki apa namanya kegunaan masing-masing sama dengan yang bersumber ketiga dan manusia tadi yang pertama ini ada jarang pemasukan kemudian ada tangkai kendali ada roda ada pengatur penjagaan pupuk ada rantai kemudian ada membuka alur menutup alur dan seluruhkan pupuk nah bisa dilihat disini jarang pemasukan ini memiliki manfaat untuk menyeluruhkan pupuk ke dalam tanah kemudian untuk tangkai kendali ini mengendalikan jalannya alat sedangkan roda ini berguna untuk memperlancar jalannya alat dan yang keempat untuk pengatur penjagaan pupuk itu berguna menutupkan jumlah pupuk yang diperlukan sedangkan belt atau rantai berguna untuk menyalurkan tenaga yang berhubungan dengan alat penyalur pupuk dari ini juga ada pembuka dan penutup alur untuk pembuka alur ini berguna untuk membongkar tanah yang akan diisi pupuk tentunya setelah tanah diisi pupuk ini tanah harus ditutup dengan menggunakan bantuan penutup alur bagian yang terakhir adalah saluran pupuk saluran pupuk ini berguna untuk memperoleh ketepatan penjatuhan pupuk yang dibutuhkan nah disini ada contoh gambaran apa namanya alat pemupuk dengan tenaga hewan bisa dilihat bagian A ini merupakan tangkai kendali tangkai kendali tadi berguna untuk mengendalikan jalannya alat kemudian untuk B ada tempat pupuk nah untuk C ini merupakan tempat benih kemudian untuk D ada roda penggerak sekaligus pembuat alur nah untuk E ini merupakan penutup alur untuk F saluran pupuk untuk G ini merupakan roda penggerak roda penggerak berguna untuk pembelajar jalannya alat seperti itu jadi disini ada dua jenis alat pemupuk sederhana yang biasanya ditarik oleh dewan yang ketiga ada alat pengupuk yang sumber tenaganya itu traktor nah alat pengupuk dengan sumber traktor ini bisa digorongkan menjadi tiga macam yaitu alat penyebar rapuk atau pupuk kandang kemudian alat penyebar pupuk putiran alat penyebar pupuk cair dan gas nah masing-masingnya akan kita bahas ya adik-adik nah yang pertama alat penyebar rapuk atau pupuk kandang alat ini berfungsi membawa pupuk kandang ke lapang kemudian menghancurkannya lalu menyebarkannya di atas tanah secara seragam kemudian untuk penyebarannya biasanya dilakukan sebelum pengolahan tanah pertama jadi sebelum dilakukan pengolahan tanah pertama itu dilakukan penyerbukan pupuk kandang nah dalam operasinya alat berada biasanya berada di belakang traktor alatnya itu bisa memiliki dua roda ataupun empat roda sehingga dapat ditarik oleh traktor nah tenaga untuk operasi alat ini berasal dari putaran roda bagian belakang melalui transmisi rantai atau power take off dari traktor seperti itu nah kemudian untuk alat ini memiliki beberapa bagian dan kegunaan tentunya nah untuk bagian pertama ini rangka ya rangka ini terguna untuk menahan ban pada umumnya rabuk sangat berat ya sehingga diperlukan rangka yang kuat seperti itu namun memiliki bahan yang ringan sehingga tidak memberikan tambahan beban saat dioperasikannya kemudian bagian kedua ada konveyor nah konveyor ini bermanfaat untuk mengangkut rabuk ke bagian kotak kemudian ada bitter yang berfungsi menghasurkan bungkaan-bungkaan rabuk menjadi bagian-bagian yang lebih halus kemudian setelah halus disalurkan ke widespread device nah widespread device ini berfungsi menyebarkan rabuk yang sudah halus ke permukaan tanah secara seragam seperti itu nah untuk gambarannya ini bisa dilihat ya disini bisa terlihat ya gambaran dari alat apa namanya penyebar pupuk kandang ya disini ada bagiannya disini ada tempat pupuk kandang kandangnya kemudian disini ada penyebar pupuk kandangnya atau widespread tadi ya kemudian ada conveyor penggerak pupuk kemudian ada rantai transmisi ada roda taylor ada penghancur pupuk seperti itu ini adalah bagian-bagiannya ya untuk fungsinya tadi sudah ada nah untuk yang selanjutnya ini ada alat penyebar pupuk dalam bentuk butiran nah untuk pengurangi operasi saat melakukan penyebaran pupuk ini biasanya alat pemupuk digandingkan dengan alat nanam atau alat penyiangan seperti itu nah banyak alat penyebar benih dan pupuk menggunakan alat yang sama ini dapat menyebabkan kontak antara benih dan pupuk nah kontak benih dan pupuk sedapat mungkin dihindarkan ya terutama yang memiliki konsentrasi yang tinggi karena akan mengakibatkan terjadinya kerusakan seperti itu nah disini bisa dilihat agar permukuan baik karakteristik yang harus dimiliki dari putiran kering harus mudah dibersihkan memberikan tingkat pemakaian yang luas terhadap daya etikasi mekanis kemudian yang terakhir adalah mempunyai tingkat korosi yang lebih kecil seperti itu nah untuk peralatan pemupukan ya di lahan pupuk kering dapat dikurangkan menjadi dua bagian yang pertama ada band aplikator broadcast aplikator untuk band aplikator bisa dilihat disini bagian bagiannya ada hopper kemudian ada pengatur tapung pengeluaran pembuka alur dan yang terakhir ada saluran pemupuk nah untuk hopper ini digunakan untuk menyalurkan daya awat ke tanah sedangkan untuk monitoring device atau pengatur ini mengatur jumlah hopper yang dikeluarkan atau diperlukan seperti itu nah untuk tapung pengeluaran atau drop tubes itu memiliki guna atau memiliki fungsi membawa kubuk yang keluar dari jorong memasukkan ke dalam tanah kemudian untuk opener ini berguna untuk membuka tanah yang akan ditempati oleh kubuk nah alat pembuka ini dapat berupa pahat atau jisel pisau ataupun piringan ya kemudian yang kelima ada saluran pupuk ya untuk menyalurkan pupuk dan memperoleh ketepatan penjatuhan pupuk di atas tanah nah itu tadi bagian dan fungsinya dari pen aplikator nah disini adalah gambaran dari alat pengupuk putiran yang digabungkan dengan alat penanam yang ditarik oleh traktor ya disini bisa dilihat gambaran dan bagian-bagiannya mulai dari tempat pupuk tempat penik pengatur penjatuhan pupuk hingga saluran penik nah untuk mekanisme pengaturan penguaran pupuk itu dapat dilakukan dengan tiga jarak yang pertama itu starwell kemudian auger dan fitwell dimana starwell ini merupakan mekanisme pengeluaran pupuk disebabkan oleh putaran roda bintang karena ada pun kecepatan penguarannya berbantung dari kecepatan putaran dan lebar pembukaan nah jarang pemasukannya dari starwell ini berkapasitas 45,4 kilogram yang kedua mekanisme pengeluaran pupuk ada auger auger ini digunakan untuk mengatur pupuk pada corong horizontal nah tipe dari auger ini sangat menentukan kecepatan pengeluaran pupuknya kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada fitwell nah fitwell ini digunakan pada corong pemasukan yang panjang nah disini bisa dilihat di adik-adik terdapat dua jenis atau bentuk alat pengeluaran pupuk ya dengan cara starwell dan cara auger ya seperti yang tadi sudah dijelaskan disini ada bagian-bagiannya ya nah yang kedua tadi selain band aplikator disini broadcast aplikator bisa dilihat disini ada tempat pupuknya kemudian ada pengatur pupuknya atau broadcaster kemudian ada roda penggerak disini ada roda transmisi kemudian disini ada roda higi memutar broadcaster dan yang terakhir disini bisa dilihat ada batang tarik oleh traktor nah alat penyebar pupuk pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu drop tipe distributor dan pin spreader nah untuk apa namanya drop distributor bisa dilihat disini ada untuk drop tipe distributor ini biasanya digandingkan dengan traktor secara mounted dimana corong pemasunahnya memiliki satu set lubang pengeluaran pada bagian bawah kemudian lubang-lubang tersebut dikontrol melalui lubang penggerak dimana kapasitas pengeluaran pupuk biasanya antara 454 hingga 908 kilogram dengan lebar pengeluaran antara 2,44 hingga 3,66 meter subuh pemasukannya dikendalikan oleh roda dan kecepatan sungguh dipengalui pengeluaran pupuk tipe tipe yang kedua spin spreader alat ini memiliki piringan untuk penyebaran pupuknya dimana pupuk diatur di atas piringan oleh rantai penahan melalui dasar corong pemasukan kecepatan pengeluaran pupuk tergantung dari kecepatan pemasukan pupuknya nah untuk lebar penyebaran dan kecepatan alat ini juga mempengaruhi kecepatan pengeluaran pupuknya nah pola penyebaran dipengaruhi oleh perputaran piringan dimana spin spreader ini memiliki kapasitas corong pemasukan mencapai 10 ton dengan sebaran dapat mencapai 18,29 meter nah untuk yang terakhir untuk alat pemupuk disini ada alat penyebar pupuk untuk pupuk cair dan gas nah untuk penampatan yang berdasarkan penampatan pupuk cair ini dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu penampatan di dalam permukaan tanah penampatan pada permukaan tanah dan yang terakhir penampatan dalam air irigasi nah pupuk cair juga dapat disebarkan melalui air irigasi adik-adik dengan pemberian bersamaan dengan air irigasi tentunya sehingga dapat menghemat tenaga kerja ataupun alatnya namun disini tipe penampatan dalam air irigasi ini tentunya juga memiliki kekurangan karena hanya mungkin untuk dilakukan bila tanaman memerlukan air dan kemungkinan penguapan pupuk melalui air seperti itu nah untuk alat penyepan pupuk cair dan gas ini memiliki 4 bagian yang pertama ada tangki yang berfungsi untuk membawa pupuk kemudian bagian kedua ada pipa yang berfungsi untuk menyalurkan pupuk dari tangki ke tanah yang ketiga ada pisau yang berguna untuk membuka tanah dan yang keempat ada pengatur aliran yang berguna untuk mengatur aliran sesuai dengan keperluan nah disini ada contoh bentuk pisau untuk beberapa alat penyebar pupuk anidros amonia disini bisa dilihat bentuk pisau pemuka alurnya disini ada seluran pupuk kemudian ada lubang pengeluaran nah disini ada tangki pupuknya kemudian disini ada roda pembantu ini tadi untuk air irigasi sudah saya jelaskan nah terdapat tiga macam cara adik-adik dari sistem pengaliran pupuk cair dari tangki ke distribusi itu dengan cara gravitasi kemudian dengan cara pompa dan tekanan udara untuk lebih jelasnya bisa dilihat disini ya tadi dengan cara gravitasi kemudian dengan cara pompa dan tekanan udara disini ada bagian-bagiannya yang bisa dilihat di keterangan seperti itu nah untuk bahasan terakhir ya dari pertemuan ini adalah pemeliharaan tanaman secara mekanis tadi secara apa yang pertama manual kemudian dilanjutkan dengan kimiawi dan yang terakhir sekarang adalah pemeliharaan tanaman secara mekanis salah satu contoh pemeliharaan tanaman secara mekanis ini bisa digunakan dengan alat pendangir atau penyiang yang biasa ditinggal dengan kultifator nah tujuan penggunaan peralatan penyiangan ini digunakan untuk yang pertama memberantas tanaman bunggangku kemudian yang kedua memperbaiki airasi tanah dalam mempertahankan kadar lengas tanah kemudian yang ketiga memaju kerja mikroorganisme lebih aktif yang keempat mengembangkan penyediaan unsur hara dalam tanah dan yang terakhir menggemburkan tanah agar penetrasi akar tanaman pokok lebih mudah nah alat penyiang ini memiliki beberapa bagian yang pertama mata pendangir mata pendangir atau sovel ini merupakan bagian yang aktif untuk penyiangan kemudian bagian kedua ada tangkai pendangir yang berfungsi sebagai tempat pemasangan mata pendangir yang ketiga ada ada batang penempatan yang berfungsi sebagai tempat pemasangan tangkai pendangir dan yang terakhir ada kerangka nah itulah bagian-bagian dari alat penyiang mekanis nah alat kultifator ini memiliki mata kultifator yang bentuknya itu sama seperti mata pada bajak pisau tetapi memiliki tujuan atau fungsi yang berbeda nah mata kultifator ini bekerja di daerah dekat permukaan tanah untuk memperantas gulma ataupun rumput nah sedangkan untuk bajak pisau dari bajak pisau ini bekerja sampai ke dalam tanah untuk memecah lapisan tanah yang keras nah sehingga penyiangan dengan kultifator ini memiliki tenaga ya yang lebih ringan dibandingkan dengan pembajakan dengan jisel karena untuk kultifator ini hanya sampai di permukaan tanah ya sedangkan untuk gisel tadi sampai masuk ke dalam tanah sehingga untuk kultifator ini memiliki tenaga yang jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan pembajakan dengan gisel seperti itu disini bisa dilihat ya beberapa contoh kultifator ada field kultifator proper kultifator kemudian disini juga ada contoh dari raw kultifator yang lainnya seperti itu untuk pertemuan hari ini terkait alat pembelian tanaman cukup sampai disini selanjutnya kita lanjutkan materi pada pertemuan yang depan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih